Halo, selamat berjumpa bersama Bu Kurnia Kita akan belajar IPA Belajar IPA itu menyenangkan Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang reproduksi generatif pada tumbuhan Pada reproduksi generatif terjadi peleburan antara sel sperma dengan sel telur Pada reproduksi generatif diawali dengan proses penyerbukan Kemudian akan diikuti dengan proses pembuahan Pembuahan ada dua macam Yaitu satu pembuahan ganda terjadi pada tumbuhan angios permai Yang kedua pembuahan tunggal terjadi pada tumbuhan gimnos permai Putik sebagai organ reproduksi betina memiliki bagian yang disebut ovarium Di dalamnya terdapat bakal biji Di dalam bakal biji terdapat sel induk megaspora Sebuah sel induk megaspora dengan inti diploid membelah secara miosis sebanyak dua kali Menghasilkan empat megaspora yang bersifat hakloid Tiga megaspora mati Satu megaspora hidup mengalami tiga kali pembelahan mitosis Sehingga dihasilkan delapan inti Tiga inti di bagian atas disebut antipoda Dua di tengah disebut kandung lembaga sekunder Tiga inti yang di bawah Yang tengah adalah opum Sedangkan dua inti yang mengapit opum disebut dengan sinergit Proses pembentukan sel gamet betina atau opum ini disebut dengan megasporogenesis Kepala sari sebagai organ reproduksi jantan memiliki serbuk sari Sel induk serbuk sari atau mikrosporosit membelah secara miosis sebanyak dua kali Menghasilkan empat mikrospora haploid yang mengelompok menjadi satu atau disebut dengan tetrat Setiap mikrospora mengalami pembelahan inti Sehingga menghasilkan dua inti haploid Yaitu satu inti vegetatif Atau inti saluran serbuk sari Dan inti generatif Inti generatif membelah Sehingga menghasilkan dua inti generatif Yaitu inti generatif satu atau sperma satu Membuahi sel telur sehingga membentuk sigot atau embryo Dan inti generatif dua akan membuahi kandung lembaga sekunder Sehingga membentuk endosperm atau cadangan makanan Karena pembuahannya ada dua Maka pembuahan ini disebut dengan pembuahan ganda Dan terjadi pada tumbuhan angiospermai Demikianlah pembahasan kita tentang reproduksi generatif Pada pembuahan ganda Untuk pembuahan tunggal akan kita bahas pada pertemuan berikutnya Terima kasih